Demikianlah logika kita antara dunia dengan akhirat Bahwa kita hidup ini cuma sebentar tidak lama Paling lama Ya berapa? 80 tahun, 70 tahun Sekarang saya tanya Yang di atas 70 tahun coba angkat tangan Di atas 70 tahun ada? Cuma satu orang Yang lain kemana? Sudah tidak ada Begitu lagi Yang di atas 60 tahun Angkat tangan coba Satu orang juga, dua orang, tiga orang Sudah tanda-tanda Ya Kemana yang lainnya? Kemana teman-temannya? Kemana sahabat-sahabatnya? Sudah pergi ke kampung halaman yang sesungguhnya Nah kalau kita ternyata Di dunia ini terpedaya Saya akan-akan kita akan hidup selama-lamanya disini Kemudian kita bangun istana semegah-megahnya Kemudian kita hambur-hamburkan uang kita Kita berfoya-foya Tidak ada yang kita sisikan buat akhirat Maka ini perkara yang sangat mengenaskan Ya Perkara yang sangat mengenaskan Boleh Anda Mengumpulkan uang untuk anak Untuk istri Senangkan istri Bagus Senangkan anak bagus Tapi Anda harus juga mengamankan diri Anda Anda harus punya tabungan di akhirat Banyak orang pikirkan tabungan buat anaknya Buat istrinya Tetapi tabungan dia mana buat di akhirat Dia harus punya tabungan Dia harus bangun istana di akhirat Boleh jadi Anda di dunia tidak punya istana Yang penting punya istana di akhirat Kalau Anda punya istana di dunia Tidak apa salah Yang penting punya istana di akhirat Jangan sampai Menghabiskan waktu untuk Membangun istana di dunia Ternyata di akhirat tidak punya istana sama Sama sekali Allah sering mengingatkan bahawasanya Dunia cuma sementara Cuma kita seakan-akan Lupa dan lalai I'lamu annamal hayatul dunia la'ibu Walahu wazinatu Watafakhrum bainakum Watakathrum fil amwali wal awlat Kama thaligwaithin A'jabal kuffarun abatuh Ketahuilah kata Allah I'lamu ketahuilah Ilmuilah Yakinilah Bahawasanya dunia ini Hanyalah permainan sendaguro Sebentar saja Orang bermain-main sebentar Game offer Dipanggil oleh Allah SWT Sendaguro kemudian selesai Isinya hanyalah Saling banyak-banyakan Perhiasan Mengumpulkan harta Memang indah Tetapi akan selesai dengan cepat Makanya disebut dengan dunia Diambil dari bahasa Arab artinya dunung Dunung artinya korib Dekat Kenapa anda tinggal di dunia sebentar tidak? Tidak lama Maka jadilah anda seperti orang yang Asing Bukan orang yang akan hidup Selamanya Ini yang pertama Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Au abiru sabil Seperti orang yang hanya Numpang lewat Nah kalau seorang Numpang lewat Dia pengen pergi ke suatu kota Dia numpang lewat Dia mampir sebentar Apa yang dilakukan? Dia hanya mengambil kebutuhan secukupnya Kemudian dia melanjutkan lagi Ambil secukupnya Karena dia cuma Numpang lewat Cuma istirahat Sebentar Kemudian dia melanjutkan Perjalanan Menuju tempat yang Sesungguhnya Ini cuma Numpang lewat Tujuan kita adalah Kampung Akhirat Sungguhnya kehidupan akhirat Kehidupan yang sesungguhnya Bukan dunia